Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Aceh Pemirsa imunisasi vaksin Mialis Rubella atau MR di Aceh Hingga kini masih menjadi sorotan Karena diketahui vaksin memiliki kandungan enzim babi Namun demikian proses imunisasi vaksin tersebut tetap berjalan di kota Bandar Aceh Pencapaian imunisasi vaksin Mialis Rubella atau lebih dikenal dengan vaksin MR Hingga saat ini di provinsi Aceh masih menempati posisi terendah se-Indonesia Dimana jumlah anak-anak yang baru divaksin sekitar 100 ribu dari total 1,5 juta anak Dan kasus penyakit rubella sudah mulai ditemukan di Aceh Dengan ciri-ciri anak lahir dengan sindrom kognisi rubella Yang menyebabkan bocah mengalami gangguan pendengaran, mata katarak, dan bocor jantung Meski di Aceh sedang menunggu proses negosiasi di tingkat provinsi Antara pemerintah dengan Majelis Permusyawaratan Ulama Namun di UPTD Puskesmas Kopel Madarussalam Bandar Aceh Tetap melayani para orang tua yang datang secara sukarela untuk menyuntik anaknya vaksin MR Kepala UPTD Puskesmas Kopel Madarussalam Syah Kuala Bandar Aceh Dokter Amelia menyebutkan proses penyuntikan vaksin bagi anak turun drastis Sebelum adanya isu pro kontra terhadap vaksin MR itu sendiri di masyarakat Tetapi bisa kita lihat enggak semua ada kelompok masyarakat memang menerima Buktinya kan sampai hari ini sudah 145 yang bersedia di vaksin yang tercatat di Puskesmas Maksud saya ada sekelompok masyarakat menerima, ada sekelompok masyarakat menunggu Menunggu di sini mungkin karena ada beberapa waktu itu pernyataan pejabat kita Pejabat tingkat atas menunda sementara Sama-sama kita ketahui kan banyak yang tersebar di medsos ya Jadi ada sekelompok masyarakat termasuk sekolah Kepala sekolah yang jadwalnya sudah kami susun jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan Bahwa kita akan ke sekolah ini, tanggal ini, sekolah ini Jadi kami pas berita ini tersebar kepada sekolah langsung telpon jurim Jurim Puskesmas bahwa Bu untuk sekolah kami ditunda dulu Kami lagi menunggu ini dan ini Amalia menambahkan sejak penyuntikan vaksin MR yang dilaksanakan Mediu 3 Agustus 2018 hingga sekarang Pihaknya telah mendatangi sebanyak 3 sekolah di Kejamatan Syahkwala, Banda Aceh Dengan jumlah anak yang divaksin mencapai 140 anak lebih Tim Liputan, Aceh TV